Hiyo Sabips welcome back again with me Jackals in here kali ini kita akan kembali memainkan one-shot play jadi bukan series ya ini ya karena mungkin ini masih early access ya jadi gua nggak jadiin series jadi kita kali ini mainin the guild tiga yang beberapa kali diri gue sama kalian dan beberapa request yang lain yang bikin mat gua spek gua nggak cukup jadi sorry banget buat kalian menjadi the the guild tiga ini sequel dari the guild dua yang sebelumnya ada the guild satu yang gamenya 10 tahun lalu mungkin sekitar tahun segitu sih tapi ini tergolong masih worth it sih gamenya gamenya bertipe manajemen sim yang mana kalian nanti akan kayak jadi seorang pengusaha dan pertahanan bikinin usaha kalian diantar persaingan beberapa usaha di zaman medieval kali ini langsung-langsung lama-lama langsung ke singleplayer lalu kita start new game nah kita disuruh milih beberapa apa namanya beberapa map yang disediakan yang jelas gua nggak akan milih tutorial karena gua udah tahu sebelumnya cara mainnya karena gua sempat main the guild 2 dan ini the guild 3 ya nggak beda jauh lah ada mcdeburg 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 ini jerman ausberg ini aus Austria atau Jerman gua nggak tahu heligoland ini Denmark London Inggris Warsawa ini Polandia Polandia Warsawa Paris Perancis Vienna ini Itali mungkin Visby gua nggak tahu Visby ini Gotland got Baltic mungkin daerah Jerman Rusia sana mungkin oke eh antara London sama Paris biar gua tahu ya mungkin London mungkin ya kita maksimal berapa ini 10 day dynastis Oke difficulty normal years perang sebenarnya nggak terlalu penting sih jadi untuk years perangnya gua coba satu tahun per tahun gitu aja biar realistik segitu dan agak lebih gampang nantinya game mode ini ada carrier mode sama Purvi Low Purvi Low itu kita lebih jadi orang miskin dan kita harus ini ya gimana caranya biar pindah ke kota nantinya jadi orang penting di kota kita family campaign free game ke langsung continue aja dan ini penampilan kita namanya Jack jalan ya kita ganti deh Jack ser kita coba nama nama nama-nama ser-nya nggak harus pakai nama ser-si serja kels oke terus logo mungkin kita cari logo Oh sekaligus ganti ini ya bajunya berarti eh ini mungkin item ini Nah ini kalian harus dipilih ada 4 job disini Jadi ada agrikultural Ini gue sambil jelasin sih Karena mungkin ada beberapa yang belum tau tentang gamenya ini Ada agrikultural ini yang paling gampang Jadi kalian kayak buat semacam pertanian Fokus kepada makanan Jadi gak ada apa namanya Gossip hal buruk tentang kalian ya Biasanya jadi buat sawah ataupun ini Buat hotel in Ini apa ya Ya kayak semacam penginapan lah Herbalism Herbalism ini tergampang kedua sebenernya Jadi kalian jadi ini ya Kayak semacam dokter ataupun orang yang buat inilah kesehatan lah Ya spesialis pengobatan Nanti kalau di guild 2 itu bisa buat gereja Dan ini kayaknya Gue gak tau sih ini bisa buat gereja atau enggak Ya tempat peribadatan gitu sih Karena ini kan emang semangat medieval Berarti gereja semacam itu Ada Handicraft Handicraft ini buat ini ya Apa namanya persenjataan Ini item awal yang bisa dibuat ini torch Yang apa namanya Obor Mungkin ini bisa dibilang agak sulit ketiga Karena disuruh ini ya Apa namanya Bahan-bahannya ini tergolong lumayan dan banyak persaingannya Dan yang keempat ini yang paling Paling bahaya sendiri Paling resiko sendiri yaitu jadi rock Rock ini dia kayak semacam Pekerjaan yang agak negatif Dipandang di orang-orang itu ya Jadi rock ini Mereka akan ngelakuin pencurian Terus minta-minta Ngamen Ya semacam itulah pekerjaan yang bisa dibilang paling rendah Tapi Kalau dijadiin betul Rock ini bisa jadi penghasil uang paling gede sih Di awal game terutama ya Karena minta-minta sama Gak perlu skill yang aneh-aneh sih Gak perlu Lu harus ngumpulin ini Harus ngumpulin ini Enggak Cuma Ya kita pasang badan aja Tapi kali ini gue gak mau pake rock Kita Karena ini cuma one shot play ya Gue gak tau ini bakal jadiin series atau enggak Ya mungkin nunggu Kedepannya Gue mau jadi agrikultural Lalu Ini Gak terlalu penting sih Mungkin filmnya agak Nanti gue gedein Nanti di ini game mungkin Carakter size Ya cari yang kurus sajalah Gak terlalu gendut-gendut Closing ini kayaknya Oke Bisa diganti Kayaknya yang cocok untuk jadi petani itu Apa ya Ini mungkin Ini mungkin Ini Face Ya random sih Kita ke normal aja Hair color gak bisa diubah ini sayangnya Gue gak tau ya developernya ini mungkin masih ini sih Masih proses Ini abilities Gue gak terlalu beduliin Ini udah gue Atur tiga semua soalnya Oke langsung kita play Dan kita tunggu Oke Gidau udah ada di Ini ya Apa namanya Udah ada di In game nya Dan kenapa gue Nama gue cuma Sir What the hell Tapi ya mungkin kalian bisa ini ya Kalian lihat Di Ini apa namanya Di game nya Mungkin ini Bentar gue pause Gue pause Ini mana mana pause Pause Oh bukan 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 Ah salah Kita slow Mo Oke kita slow mo Ini Tetap gerak Cuma Pelan banget Pelan banget Gini ya Mungkin ini Agak gue keselin Karena Gue gak nyangka Bahwa degil tiga ini Speknya lumayan Perlu Spek yang lumayan juga sih Ya mungkin karena game nya Tahun Tergolong baru ya 2019 2019 Mungkin ya 2019 Jadi Dan ini masih early access pula kan Oke Jadi kita bisa lihat Ini map nya Ini map nya Dan map nya Gede banget sih London Ini ada 4 kota 45 56 6 6 6 desa Atau bagian kota Yang telah Ini Arsenal Oh London Ya tetap The Gunners Mungkin ada bagian Chelsea Ada yang bagian ini ya Frame rate gue Kalau mungkin kalian lihat Mungkin Di ano mungkin Gak Gak terlalu Bak Anu ya Frame rate nya FPS nya Cuma gue ini main FPS gue Cuma sekitar 22 20 15 Segitu doang sih Jadi mungkin Gue gak terlalu Mungkin nanti akan Ada saat Dimana gue Stuck Tapi di video Mungkin masih jalan Misalnya gue Pakai Fraps Jadi fraps itu Gak Ngepeduliin Ini ya Apa namanya Gak ngepeduliin Frame rate Turun Atau gimana Oke Langsung aja Yang pertama Kan gue lakuin Adalah Ngebangun Building Buat Usaha Kita Pilihannya Yaitu Croft Eh masih Croft aja Oh iya Kalau mungkin The Guild 2 ya Mungkin The Guild 2 Itu bisa Ini ya Bisa Apa namanya Langsung bangun Penginapan Cuma disini Cuma Bisa ini doang Bisa cuma Croft doang Croft ini Ladang Apa namanya Semacam Kayak pertanian Gitu sih Take with Ah Bentar Golden grain Oke Karena ini Cuma One shot play Jadi gue Gak terlalu Peduliin Nama sih Kita bangun 1760 Uang kita Berarti Tadi 3000 Koin emas Sekarang tinggal 1240 Koin emas Kita play Dan ini Orang gue Suruh ini Coba Ke rumah Terus Suruh Buat Ini sih Biasanya Buket Flower Buat 5 Nah kenapa kok Gue butuh Buket Flower Nanti gue kasih tau Kenapa gue butuh Buket Flower Karena Ada sesuatu penting Yang nanti gue tunjukin Ke kalian Ada deh pokoknya Jadi penting sih Sebenernya Buket Flower itu Kita percepat Mungkin Dua kali Speed Tiga kali Oke Frame rate gue Turun banget Sumpah Gue gak bohong Di video ini Mungkin karena Kebanyakan efek sih Dan Jujur Ini Grafiknya Gak bisa diatur Gimana Gimana Cuma Ada aturan low Atau gimana Cuma gitu sih Sudah berhasil Dan di depan kita Ada Robber Camp Camp Pencuri Kok gak enak banget Ini Depan 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 ini loh Depan Pertanian Ada Robber Camp Oke Building activities Open building menu Nah ini Kita Here workers Nya Satu Jadi ada Dua Employee Gak bisa lagi ya Oh Gue punya cara sih Jadi Gue keluar dulu Terus Kita Here employee Lagi Nah Ada dua Employee kan Uang kita jelas Berkurang sih Cuma Gak masalah Menurut gue Oke Serge Kels Masuk ke transport Gue Suruh dia Ini Untuk nyari Apa namanya Air Dan dia Barely Add on Kita perlu Satu worker lagi Dan Jackels Jadi Boleh Nyari air Kita percepat lagi Jadi gamenya sebenarnya Simple sih Kita Nyari air Disini Disumur Disini Ini lucunya Jadi mereka Masuk Masuk ke ini Masuk ke Dalam sumur Untuk ngambil air Memang gak bisa Dilihat sih Cuma Mereka Mereka tiba-tiba Muncul aja Gitu Dan Ini Gue Memang Gak terlalu Jauh ya Soalnya Jujur aja Ini FPS Memang ya Jadi masalah sih Ini gak masalah Dan Rencananya Gue Mungkin Nantinya Akan Ini ya Buat series Baru Dan mungkin Agak sedikit Bertentangan Dengan beberapa Video gue Sebelumnya Dimana Stronghold A Stronghold Apa namanya Mount and Blood Warband Terus ada Banish Ada juga Ini kan Apa namanya Beberapa One shot play Seperti Domina Lalu ada Kingdom Itu kan Oke Bentar Bentar Gue akan kasih tau Dulu ke kalian Jadi ada yang Disini tuh Penyakit Nah Macam orang-orang ini Ditandai sama Asap biru Asap ungu ini Itu mereka Kena Sakit mereka Jadi kita bisa sakit Dan bisa mati Gara-gara penyakit itu Karena ya Zaman medieval kan Batuk aja itu Penyakit yang Parah Apalagi Wabah Oke Langsung Kembali ke tadi Domina Kingdom Itu semua game medieval Dan rencananya Gue pengen Agak sedikit Melenceng Dari Game-game itu Mungkin Dan akan gue Jadikan series Itu game Rencananya Masih rencananya Tapi gue Gak tau Kedepatnya Gimana Misalnya Gue masih Bingung caranya Untuk Mainin game itu Tapi kalau Mungkin Gak bisa Ya mungkin Gue tetep Pkan fokus Sama game-game Medieval Kalian bisa Lihat Jadi Disini Em Anak buah Gue udah Kerja Dan Gue akan Taruh Sini Berlinya Jadi Gue taruh Depan Toko Nah Ini Kenapa Gue taruh Depan Toko Karena Biar Ngejual Ini Barangnya Dan Mana Orang Gue Oke Sekarang Gue Taruh Sini Dulu Jadi Disini Itu Apa Namanya Di Guilty Gain Kalian Bisa Menikah Sama Orang Lain Sebenernya Cukup Gampang Sih Mana Ya Social Activities Terus Lu Tinggal Ini Mana Ya Embark Romance Nah Kalian Tinggal Pilih Orang Mana Yang Nanti Akan Kalian Suka Ada Yang Katrina Ini Gue Sih Sebenernya Nggak Nggak Terlalu Mikirin Harus Cantik Atau Gimana Gue Cuma Milih Ini Ya Bagus Nggak Stat Orang Ini Lumayan Bagus Dan Kecocokan Kita 73% Pokoknya Gue Akan Pilih Dia Confirm Nah Nanti Ini Dia Nanti Akan I Oke Bentar Bentar Kita Slow Dulu Ini Agak Agak Bahaya Sih Bentar Jadi Gininya Ini Gak Enaknya Kita Kita Ini Sakit Ini Il Kalau Il Ya Il Streated Ke Herbs Hutt Kita Cari Berjad Terdekat Astaga FPS Gua Makanya Kok Beberapa Request Ada orang yang request Untuk mainin game ini Gua Gak Terlalu Gimana Karena Memang Sebenarnya Agak Kuat Sih Cuma Ini Agak Sedikit Gua Paksain Kayaknya Kuat Juga Oke Enggak Enggak Jangan Dulu Oke Social Activities Tadi Kok Ilang Oh Ini Oke Biar Dia Ini Ini Ada Yang Hungry Oke Kita Tambah Strand Gue Gak Terlalu Pentingin Ini Dulu Ya Persenjataan Sebagainya Karena Masih Gak Terlalu Penting Juga Oke Tahun Pertama Selesai Summer 1401 Tahun 1401 Kalau The Guild 2 Cuma 4 Tahun Langsung Sekali Timeskip 4 Tahun Cuma Ini Akan Cari Lebih Gampangnya Biar Kalian Tahu Juga Dan Waktunya Biar Lebih Lama Gimana Ini Kita Apa Namanya Gak 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 Kita Hero Worker Lagi Mungkin Suruh Ngambil Air Lagi Oke Jadi Gue Akan Bilih Ini Air Employee Transporter Bentar Kita Slow Mo Dulu Wah Kita Slow Mo Terus Kita Stop Trade Route Kita Active Unload 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 Kita Suruh Ini Kita Create Trade Route Jadi Kota Paling Dekat Ini Brixton Brixton Ini Terdekat Terus Kita Add Barley Oh Sorry Salah Salah Dulu Bentar Ini Murut Ini Salah Golden Grain Punya Kita Dulu Terus Add Barley 20 Terus Tambah Ke Brixton Ini Bukan 20 Ya Minus 20 Nah Gitu Sih Ini Ini Trade Routenya Jadi Nanti Ya Muter Muter Gitu Aja Kita Namain New Root Mana Ini Cara Namain Oh Ini Brixton Green Eh Barley Barley Biar Biar Gampang Save Aduh Brixton Ber Barley Oke lah Kadang Sekali-Kali Ngebak Gitu Sih Gue gak Tau Juga Oke Kita Ke Speed Dua Kali Gimana Nasibnya Jekal Sih Udah Udah Ketemu Ceweknya Kak Udah Kak Gak Gak Tau Anjir Hah Oke Katrina Ini Oke Sukses Sweet Talk Sama Katrina Oh Katrina Katrina Ini Penyakitan Dia Penyakitan Dan Kita Astaga Kita Kejar Udah Biarin Biarin Ini kan Ini dulu Failure Oke Gue gak terlalu Ambil Pusing sih Kalau masalah Nikah Oh ya Intinya Nikah sih Tadi Atau mungkin Kita cari Orang lain Aja Mungkin Ini Ember Ini Mungkin Tapi Gak Bagus Ini Dexterity Lumayan Ya Mungkin Ini dia Aja Cari Orang Lain Dia Strength Gue tambahin Lagi Kita Dapet Uang Gak Sih Kok Kayaknya Kita Gak Dapet Uang Sama Sikali Kita Dapet Uang Gak Sih Oh Dapet 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 Uang Oke Oke Dapet Uang Oke Dapet Ini Yang Trade Ini Oke Dapet Dapet Uang Gue Hampir Gak Dapet Anjir Tadi Soalnya Cuma Gitu 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 Aja Tadi Bentar Jackals Mana Jackals Oke Ini Yang Kesel Gue Kalau Ini Kadang Masalah Sih Kalau Terlalu Rame Gini Sweet Tol Oke Level Up Kita Level Upin Dulu Mungkin Karisma Kita Terus Sweet Tol Tadi Udah Komplimen Semuan Kita Kecepatan Normal Sih Mungkin Terus Pokoknya Gini Gini Aja Terus Selama Kalian Dekat Dia Kalau Bisa Kalian Ini Apa Namanya Usahain Untuk Dekat Terus Sama Dia Komplimen Lagi Soalnya Gue Gak Terlalu Gak Tahu Harus Ngapain Sama Gue Gak Bawa Bawa Bunga Gue Seharusnya Gue Harus Bawa Bunga Jadi Kalau Gue Bawa Bunga Gue Kasih Ke Dia Lumayan Nantinya Lebih Cepet Ningkatin Relationship Nantinya Sama Ini Gue Belum Mandi Maksudnya Ini Karakter Gue Bukan Gue Belum Mandi Karakter Gue Ini Belum Mandi Jadi Kalau Mandi Itu Ini Bisa Ningkatin Reputasi Kita Dan Lebih Cepet Untuk Ini Juga Lebih Cepet Untuk Ini Apa Namanya Ningkatin Ini Kita Relationship Gue Gak Tau Dia Ngomong Apa Ini Ke Dia Oke Kita Bisa Langsung Lamar Oke Bisa Nah Ini Jadi Dia Ngelamar Oke Nah Ini Pokoknya Inilah Di Kereja Langsung Aja Gak Bisa Lama Lama Terus Ini Gue Memang Agak Bisa Dibilang Agak Buru Buru Sih Gue Karena Gue Pengen Jelasin Basic Nya Dulu Gak Gak Terlalu Sama In Game Terlalu Tingginya Mungkin Nanti Kalian Bisa Coba Sendiri Nantinya Rumah Gue Mana Ini Gue Kembali Ke rumah Sama Istri Gue Istri Gue Kembali Jadi Ini Ya Apa Namanya Kita Tambahin Strength Ini Ya Apa Namanya Game Sebenernya Gampang Sih Kalau Kalian Yang Mending Tau Gimana Cara Main Oke Jadi Sebenernya Game Ini Memang Ali Akses Sih Bentar Bentar Gue Mau Cari Anak Buah Gue Yang Ini Apa Namanya Yang Gue Suruh Kesini Aja Dulu Gue Mau Perbekalin Dia Sama Ini Persenjataan Sih Mana Dia Oke Market Oke Jadi Gue Mau Dia Bawa Barang Yang Murah Sih Purses Sih 98 Kayaknya Gue Kasih Dia Dagger Satu Satu Aja Gak Usah Banyak Terus Gue Equipin Ke Dia Jagat Jagat Biasanya Sering Diserang Sih Sering Banget Untuk Diserang Manya Gue Ini Apa Namanya Suruh Bawa Ini Suruh Bawa Barang Tambahan Autum Oke Tahun Kedua Kadang Ini Apa Ya Emang Game Ini Bisa Dibilang Ngebingungin Sih Nyurut Ini Mungkin Load lagi Mungkin Sekitar Ya Diskat Salah Tadi Gue Salah Pencet Lagi Loh Salah Lagi Kerumah Kerumah Tekno Add Ini Satu Ini Kurangi 20 Sif Jadi Bawa Dua Eh Kok Ada To Storage Eh Salah Oke Gue Salah Terus Ini Nyurut Oke Oke Macam Itulah Nah Ini Gue Suruh Si Mana Ini Jekles Gue Suruh Buat Anak Sama Dia Jadi Ini Proses Untuk Buat Anakan Dan Ini Basicnya Kalau Lo Lebih Ini Apa Namanya Lebih Lama Mainnya Nanti Akan Lebih Sulit Juga Nantinya Oke Nah Ini Diplomasi Mana Ya Oh Ya Ini Bush Achievement Jekles Sama Setrinya Gue Suruh Bush Achievement Pamer Maksudnya Maksudnya Untuk Uang Mungkin Masih Uangnya Kita Lumayan Ya Jadi Kita Butuh Uang Lumayan Banyak Terus Karakter Kita Nanti Mana Ya semacam itulah Agricultural Ada Surf, terus ada commoner Yeoman, resident, ini yang kasta bawah Pekerja Citizen ini orang yang menengah lah Bisa menengah ke atas Citizen, free citizen, patrician Terus nobleman, squire Lebih tinggi lagi, nobles yang paling tinggi Karena ibaratnya kalian udah jadi Orang penting disitu Eh, eh Udah, ya Ya Kagak tau gue Oke Udah ini urusnya Ini Oh Unconscient Ya mumpung aja, unconscient Kalau Oke, kita ke Pasar dulu Mana ini pasarnya Kita kesini mungkin Kita ke market Gue gak tau tadi diserang Jadi bisa diserang ya ini ya Ya mungkin kalian yang gak tau ya Jadi disini tuh kayak Persaingan bisnis tuh gede banget Dan kalian jika diserang tuh ya Biar nyinggirin Kalian Dari perputaran bisnis tuh ya Kalian harus mati Dibunuh Diserang Diserang Memang Oke Market Kita beli ini aja deh Satu Dagger Kita equip Kemana ini tadi Bentar Bentar Jawa ilang deh kernya Beda-beli lagi deh Satu Kita equip Oke Udah mulai ini sih Udah mulai Musim-musim salju gini Agak sedikit Ini biasanya Agak sedikit Bahaya Mana ini istri gue Ini beli Beli barang Oke Satu Terus kita Gak bisa equip sih Mana ini Istri gue Equip Nah Terus Baru ini lagi deh Suruh Pamer-pamer lagi Sir Jackals juga Suruh pamer-pamer lagi Disini Uang kita Oke Kayaknya udah cukup sih Uang kita sih Skill tree Terus claim title Nah Jadi gini ya Semakin tinggi tingkatan lu Nanti akan ngebuka Kayak ini contoh Agricultural 2 Bisa buat Kettle sama pig Oke Karena kita lahir Laki-laki Dan ini tahun Ketiga kita Dan mungkin Ini ya Apa namanya Kesulitannya di game ini Itu mungkin Kalau Kalian Udah masuk Politik ya Karena ini memang Masih lama Untuk masuk politik Jadi gue gak Gak akan kasih tau Caranya Karena gue masih belum Juga sih Sampai situ Ini kita bisa Unlock skill ini Buat Tingkatin Agricultural kita Ya mungkin Hari ini mungkin Segitu aja sih Mungkin Karena gue gak akan Terlalu gimana-gimana Untuk main game ini Karena ini cuma One shot play juga kan ya Ya mungkin Kalau Gue ada waktu Mungkin akan gue Mainin ini Jadi inseries Satu gimana Cuma Untuk saat ini Mungkin gak dulu sih Mungkin gue akan Fokusin ke Yang lain Oke Terima kasih untuk kalian Yang selalu support Jangan lupa untuk Selalu klik Tombol like Subscribe Share juga Komen juga Kalian Untuk mungkin Yang mungkin Kepengen main game Apa Main game Apa itu Gimana ya Gue akan kasih tau ya Untuk kalian ya Yang komen request Game ini Game ini Gue sebenarnya Juga pengen main game Kayak gitu Cuma Mungkin ini ya Apa namanya Agak sulit Jika Gue gak Terlalu Apa ya Gak terlalu Bisa speknya Karena spek gue ini Spek pas-pasan Kadang bagus Kadang jelek Juga Makanya Kalau game Menengah ke bawah Mungkin bagus aja Kalau game Kayak gini Yang Lingkungannya padat Ini Sulit sih Tapi Btw Terima kasih Untuk kalian yang selalu Super Komen Selalu komen Gue Suru main game Gede gil bang Oke Gue mainin deh Gue juga Kepengen tau sih Gimana Menurut kalian Game ini Jadi Jangan lupa untuk komen Di bawah Menurut kalian Gimana game ini Worth it Atau enggak Oke Mungkin Oh ya Ini sebelum Gue tutup Mungkin penilaian Untuk game ini Jadi game ini Mungkin Dari Dua game One shot play Sebelumnya Seperti Dominant Atau kingdom Kan Dominant Pixel Wah Bentar Turunin dulu Slum Jadi dominan Ini ya Pixel Pixel art Ya semacam Itulah Yang lebih Gambarnya Lebih kotak-kotak Gitu Dan ini game Yang 3D Bisa dibilang Ya game One shot play 3D Pertama Mungkin Jadi menurut gue Game ini Worth it Dalam segi Grafis Mungkin Ini gue setting Low Sehingga Tidak Setting Tinggi Untuk Dunianya Bagus Kalau Lebih padat Lagi Mungkin Bagus Ya Ini karena Masih awal-awal Masih kosong Gini Nanti Kalau Lebih Tinggi Makin Besar Makin Besar Bagus Dan Apa Namanya Untuk Sistem Mekanismenya Sebenernya Gue Masih bingung Mekanismenya Untuk game ini Soalnya Agak sedikit UI nya Agak sedikit Bingungin Mungkin Ini yang Kurangannya Game ini Karena Kebanyakan UI Yang Minimalis Cuma Kadang itu Bingung Harus Pencet Mana Untuk Secara Gameplay Mungkin Gak Terjau Beda Sama The Kill 2 Mungkin Ada Beberapa Tambahan Menurut Gue Game ini Cocok Diberi Skor 8 Mungkin 8 5 Mungkin Sekitar Segitu Bagus Bagus Banget Dan Mungkin Segitu Jangan lupa Untuk Tonton Selalu Videonya Jekles Dan Selalu Tantengin Terus Jekles Terima kasih Sampai 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 Di episode Selanjutnya Sampai 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 Sampai